Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan kewarasan Dan diberikan kelancaran kemudian dalam urusan segala urusannya Termasuk dalam pertanian mudah-mudahan tanamannya Allah SWT berikan kesuburan, turun hujan Dan semoga bisa berbuah lebat sesuai yang diharapkan Oke teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya jalan-jalan di kebun Melihat-lihat tanaman melon berkembangannya seperti datang Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ini sudah mau panen gambas Ada beberapa buah yang sudah siap panen Dan kalau tidak dipanen itu berutuang Ya alhamdulillah meskipun belum begitu sempurna untuk pertumbuhannya Tapi tidak bisa mengingati hasilnya itu Nah bisa nyayur gambas hari ini Alhamdulillah Dan itu perkembangan tanaman melonnya Ya masih tak belajar menanam pohon melon Tidak beraturan tata letaknya dan itu merah tentu ya Itu jarak tanamnya itu terlalu rapat Sehingga ya Ya seperti itulah pertumbuhannya teman-teman Kita belajar Masukan dan mensaranya Sangat diharapkan teman-teman di kolom komentar Sebagai motivasi saya ke depannya Untuk tambah semangat lagi dalam Menanam melon tentunya Dan ini ada tanaman perong yang baru menda tanam Alhamdulillah sudah kelihatan mulai tunas barunya Nah mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang Nah bisa berbuah Nah itu tanaman melonnya Sangat Ya Pertumbuhannya seperti inilah Belum bisa stabil Nah kalau yang sudah stabil Atau Bisa dikatakan Mendekati sempurna ya Sebenarnya sudah Seharusnya ya Seharusnya sudah Buah sebesar ini Ini kalau enggak terlalu rapat itunya Nah itu Ya ternyata Kalau rapat itu ya Pengaruh sekali ya Baru tahu Kalau nanam melon Jaraknya terlalu rapat itu ya Sangat berpengaruh sekali Dari segi percabangannya Segi pertumbuhannya Ternyata seperti itu teman-teman Khususnya bagi Yang baru mau belajar Seperti saya Seperti ini sudah menjadi Pembelajaran tersendiri Kalau belum praktek Sendiri seperti ini kan Masa sih jarak tanamnya berpengaruh Nah ini kita bisa lihat nih Lihat teman-teman Ini kan Enggak ada jaraknya ini teman-teman Wow Tuh rapat banget Ya sudah mulai berbuah juga Tuh Sudah mulai berbuah Tuh disana sudah Tidak banyak juga itu Tapi ya karena Jaraknya terlalu dekat Sehingga Untuk apa ya istilahnya itu Dia mekar Daunnya Enggak leluasa Untuk membuka kanan kirinya Itu enggak Enggak leluasa Beda dengan yang Tolnya jarang Gitu kan Ada yang sehat Ada yang kurang sehat Seperti ini teman-teman Sebenarnya kalau buahnya Ini ya Lumayan juga tuh teman-teman Tuh Masih belajar Masih Sangat kurang sekali Ilmunya Jadi seperti ini Bisa menjadi pembelajaran Untuk kedepannya Oh ini Bedosol Sana bedosol Sini enggak Genah-genah Nah ini Ya Seperti itu buahnya Daunnya pun kurang sempurna Kan Itu karena rapat Sehingga Dia naik ke atas Bukannya melebar Sampai sini nih Air ini sampai Sampai yang Polybag Lepas hujan Dua hari kemarin tuh Ini selesai nih teman-teman Tanah ini enggak Enggak kelihatan nih Yang bekas Tumpukan sampahnya Itu habis terendam Tuh Ada buahnya juga Nah itu ada lagi Dua Kita lanjutkan dengan Memetik Gambasnya teman-teman Ini ada beberapa Buah yang Sisa panen Ya alhamdulillah Kena yang gue Tombopengin Tombopengin Nyayur gambas Tanggerani Dewi Hasil panen sendiri Ada berapa 12356789 Ada 92 Gambas Siap petik hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati alhamdulillah panen gambas pokoknya kalau mau menanam ya insya Allah bisa menikmati disini berapa pun itu yang disukur kalau mau lebih banyak mau lebih lebat hasil ini kan menyesuaikan dengan perawatannya mantap kan? ini kalau kita lihat nah isinya itu pohonnya ya nggak berjanji pohonnya ya orang berjanji nyongkering nyongkering kayak gini kurang pupuk kan tuh baru nolor nyongkering nyongkering oke kita panen lagi yang dua itu terima kasih terima kasih terima kasih ini ini yang bisa kita panen ini masih kecilin apa yang bisa dibikin jadi bibit santai panjang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih